Hai assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat datang kembali ya Di channel youtube aku Marissa Handayani Terima kasih buat teman-teman nih Yang udah mau klik video ini Dan terima kasih juga kepada teman-teman Yang udah selalu setia Nungguin video-video dari aku Nah gimana nih kabarnya teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bahagia dan Selalu dilancarkan juga Rezekinya amin Nah teman-teman ini lanjutan video Yang sebelumnya ini aku mau Food prep kan tapi sebelumnya ini Aku bersih-bersihin dulu protein Hewani yang aku beli Nah ini kemarin aku beli udang kan 20 ribu Lumayan lah segini cukup buat Sekali makan aku tuh suka banget Udang apalagi Masyarakatnya juga suka udang cuman aku tuh Kadang males gitu ya buat Ngupas-ngupasin kulitnya Soalnya di rumah tuh pada gak suka Kalau masih ada kulit-kulitnya gitu Nah ini udah selesai udah aku cuci Cuci bersih tinggal dimasukin ke food container Aku tuh suka udang yang gak terlalu besar Supaya gak perlu buangin kotoran hitam yang di badannya itu loh Padahal pasti ada lah ya Kalau teman-teman gimana tim yang pake Buang juga gak kotoran hitamnya itu Kan magar banget ya harus buangin satu-satu Nah kemarin aku beli ikan tongkol juga Ini setengah ekornya 30 ribu kalau gak salah Terus ini sama aku cuci-cuci bersih dulu Aku buangin juga tuh yang hitam-hitam Itu kotoran atau apa ya Padahal namanya juga tongkol hitam ya Tapi aku buang-buangin gitu Gak suka Nah ini ya sama ya Aku cuci-cuci bersih dulu Terus nanti tinggal dimasukin ke food container Kemarin tuh aku minta belah dua aja gitu Biar enak apa namanya Mau dibikin tongkol suwir Cuman udah terlanjur ini dipotongin kecil-kecil Yaudah lah paling nanti digoreng aja Terus disambel gitu Kalau tongkol suwir tuh aku suka Besar-besar tuh biar enak gitu loh Nywir-nywirnya Aduh jadi kebayang deh Enak banget tuh tongkol suwir Pake apa namanya Nasi hangat ya Terus kalau aku suka Banyakin daun jeruknya gitu Biar wangi Dan ini aku beli ikan mata besar Sekilas mirip Gembung ya Kemarin tuh gembung ya Yang biasanya tuh kan meluber Di pasar tempat aku belanja Eh tiba-tiba sepi gitu Gak ada Ada beberapa tuh pun Paling udah gak segar gitu lah Nah jadi aku beli Ikan mata besar aja Ini tiga Cukuplah Terus Ini harganya 12 ribuan Nah itu aja yang aku beli ya teman-teman Paling nanti tambahannya tuh Tinggal beli telur Kalau telur sih wajib adalah ya di rumah Kalau yang nanyain Cukup gak sih stok buat seminggu Itu cukup aku teman-teman Karena biasanya suka aku selang-seling gitu Sama telur kan Telur kadang aku semur Kadang aku sambel Ya kalau mager-mager Paling tinggal di dadar Ceplok gitu lah Jadi cukup sih Kalau untuk aku ya Nah terus ini lanjut lagi Aku potong-potongin sayurannya Ini buat nanti dimasak Sama teman-teman aku Katanya Minta tumis kangkung aja Makanya aku beli agak banyakan Ini 3 ikat 5 ribu Kemarin tuh ya Ada yang sempat nanyain aku Cara motong-motongin kangkung Nah Aku juga mungkin Gak bener sih ya Aku juga gak ada triks maksudnya Aku potongin biasa aja Kayak gini teman-teman Salah gak sih Gimana sih Motongin kangkung tuh Cuman aku tuh sekarang udah mager banget Buat dibelah-belahin gitu Batangnya Kalau dulu rajin ya Jadi makanya banyak yang aku buang Akhirnya Karena males gitu Buat dibelah-belahin Karena kan takut juga ya Kalau batang-batangnya itu Nah ini udah Segini banyaknya Nanti paling dimasak tuh Menciut gitu ya Jadi sisa sedikit Terus aku beli sawi 3 ikatnya 5 ribu Kalau ini sih Dalam seminggu pasti selalu ada Paling sering deh kayaknya Soalnya Masyarakat juga Paling suka tuh sayur sawi ini Ini tuh sayur sawi tuh Kayaknya ikatannya Makin dikit Makin dikit gitu ya Lagi mahal atau gimana Apalagi kemarin tuh ya Pas habis lebaran deh Aku ada belanja kan Beli sayur sawi Ambilan nih sayur sawi gitu Nggak banyak Apa namanya Buat sekali makan gitu Pas disebutin harganya tuh 8 ribu Shock dong aku Mahal banget gitu Tumben mahal kan Karena biasa sayuran Daun-daunan aja Yang paling murah disini kan Bisa mahal juga ternyata Mungkin katanya tuh Lagi ini Lagi Belum banyak yang panen Atau gimana lah Katanya gitu Apa namanya Makanya mahal Terus tadi aku beli Wortel Terong Wortelnya itu Empatnya 8 ribu gitu deh Terus Terong ya Terongnya Kalau nggak salah 5 ribu atau 6 ribu Pokoknya hitungannya tuh Hampir satu Itu 2 ribuan gitu deh Kayaknya disini ya Temen-temen Wajar sih Disini tuh Emang agak mahal gitu Kalau sayur-sayurannya ya Tim yang tinggal di Kalimantan nih Coba komen-komen Sama nggak sih Terus itu aku beli Kecambah ya 2 ribu Beli Tahu Satunya Seribu Jadi 5 ribu Beli buncis 5 ribu Beli Labu siam juga Satu Itu 5 ribu guys Disini Terus beli ini juga Cabai merah Nggak banyak aku beli Beli berapa ya Beli 5 ribu Kalau nggak salah Satu onsnya itu Disini 7 apa Lupa deh ya Terus aku beli tomat juga Itu 2 ribu atau 3 ribu Gitu temen-temen Aku lupa nih Udah banyak yang lupa Nah ini aku beli Stock bumbu-bumbuan Segini aja tuh Udah 40 ribuan ya Ya Begitulah Kalau harga-harga Disini ya temen-temen Agak lumayan Memang Lebih lumayan Mahal Sayurannya Ketimbang Lauk pauknya gitu Terus ini aku beli serai Ini stok aku udah lama banget tuh Sampai udah Tumbuh-tumbuh gitu Kalau serai ini Biasanya awet Lama ya Biasa aku simpennya tuh Cuman di Chiller Di bawah aja temen-temen Nah ini aku kupas-kupasin dulu Terus aku Potong-potong gitu lah Jadi nanti kalau mau masak tuh Tinggal dicuci-cuci Geprek aja udah gitu Nggak aku cuci dulu Soalnya aku males Ngeringinnya lagi gitu Jadi hampir semua Sayuran pun Nggak aku cuci dulu ya temen-temen Jadi nanti aja Pas mau dimasak Itu baru dicuci bersih Biar lebih awet Jadi jangan sampai lembab Pas dimasukin ke food container Dan harus rajin-rajin gitu Dilap-lapin embun-embunnya gitu ya Biar lebih awet lah Terus ini aku beli sosis 16 ribu Ini yang merk Madu ayam itu Paling enak menurutku Terus beli cabai rawit 10 ribu Sama ini beli Pepaya kecil Ya 2 ribuan Dan ini aja belanjaan aku Insya Allah ini cukup Buat 1 minggu ke depan Nanti tinggal beli tambahan Telornya Itu paling beli 20 ribuan gitu Cukup untuk seminggu Dan ini total belanjaan aku Kemarin itu Sekitar 180 ribuan Belum termasuk telor Itu aku beli Bumbu jadi juga Buat asam pedas Nila Tapi nanti nilanya tuh Dibawa sama temen aku Hasil pancingannya dia Katanya Nah terus ini cabainya Mau aku potong Apa namanya Lepasin batang-batangnya Soalnya ini habis aku cuci Makanya harus tunggu kering dulu Baru dimasukin food container Tadi tuh ketumpahan Bumbu ya Makanya aku cuci deh Biasanya kalau udah dilepasin batangnya Kayak gini tuh awet banget ya Bisa sampe 2 mingguan gitu Dan kalau mau lebih awet lagi Itu biasa dimasukin Bawang putih gitu ya Bawang putih kupas gitu Nah ini udah selesai Nanti tinggal dimasukin ke kulkas Ya untuk lauk pauk itu Masukin ke freezer Untuk yang sayuran segala macemnya Masukin ke chiller Biasa ada juga yang Apa namanya Bumbuan kayak lengkuas Jahe itu dimasukin ke freezer juga gitu Biar awet Cuman aku enggak sih Soalnya apa ya Suka jadi kapas gitu Kalau dimasukin ke freezer Nah paling kayak daun salam Daun jeruk Itu aku masukin freezer juga ya Nah untuk sayurannya juga Biasanya tuh yang lebih keras-keras itu Simpennya di bagian atas Yang lebih dingin gitu suhunya Untuk sayuran kayak sayuran Hijau-hijauan itu Simpennya di bagian bawah Yang enggak terlalu dingin gitu Biar enggak terlalu berembun Tapi itu pun juga harus dipakai cepat ya Kalau sayuran hijau itu Karena biasa awetnya paling lama Aku sih semingguan Lima harian gitu lah Nah jadi harus dimasak dulu Sebelum yang Sayuran yang keras-keras gitu Nah ini udah selesai Jadinya nanti pas mau masak tuh Gampil Tinggal ambil-ambil aja Oke Nah setelah ini tuh Kawan-kawan aku pada dateng Akunya juga belum sempat mandi Ini tuh lagi mau masak-masak Keritanya Tapi aku Apa namanya Udah capek banget ya Jadi mereka aja yang pada masak ini Jadi tuh kita belum masak aja Udah ngeributin Mau nyambel aja tuh ribut ya Jumlah cabainya tuh harus ganjil lah Genap lah gitu Biar pedas gitu harus ganjil katanya Itu enggak sih ya teman-teman Nah terus ini kita tuh mau bikin Sambel kerabu asam Kalau disini bilangnya tuh Pake mangga Cuman itu manganya udah Terlalu agak masak gitu Harusnya pake Mangga muda gitu kan Yang mengkal-mengkal Yang asam gitu Aduh enak banget tuh Dibikin kerabu asam Terus nanti kita juga mau bikin Ikan nila asam pedas Tumis kangkung Sama dadar telur Ini ditambahin terasi juga Ya biar sedep Padahal aku jarang banget Masak-masak tuh pake terasi Ada stok terasi di rumah Itu terasi yang udah Dibakar gitu Udah dihalusin Cuman aku emang jarang banget Pake terasi ya teman-teman Nah terus itu ikan nilanya Ternyata tuh teman aku Bawanya masih beku gitu Ya Allah nungguin lagi deh Apa namanya cairnya Nah pokoknya gini lah Suasana kita ya Biasa tuh ngumpul-ngumpul tuh Paling enaknya tuh ya Di rumah kayak gini Masak-masakan Atau rebar-rebahan gitu ya Udah enggak jamannya lagi Gitu lah kayaknya ya Buat ngumpul-ngumpul di cafe Nah terus ini tadi Bumbu jadinya itu Tinggal ditumis-tumis aja Karena pada mager Buat ngelusin Jadi kita beli bumbu jadi Terus tinggal ditambahin Serai dan salam Lengkuas gitu Terus tadi ditambahin Air asam jawa juga Nah baru ditambahin Air Kalo biasa aku bikin Bumbunya tuh Paling bawang merah Bawang putih Jahe Sama cabai aja gitu ya Teman-teman dihalusin Cuman tuh emang Lebih enak tuh Halusinnya tuh Pake ulekan gitu loh Nah terus udah deh Tinggal dimasukin Ikan nilanya Aduh ini tuh Enak banget Seger ya teman-teman Kalo udah ikan Dimasakin Asam pedas Kayak gini tuh Kalo biasa Aku suka ditambahin Ini juga kan Apa namanya Timun Cuman aku lupa Beli timun gitu Nah aku tuh Biasa tuh ya Padahal hampir Hampir setiap hari Masak gitu Itungannya tuh Ya bisa lah Masak dikit-dikit Cuman tuh Masih gak pede gitu loh Kalo buat masak-masakin orang Ada yang sama gak sih Teman-teman Jadi Kadang tuh Apa ya Pengen gitu kan Ngajak teman-teman gitu Ke rumah Dan aku masakin dulu gitu kan Cuman aku tuh kurang pede gitu Jadi takut Gak cocok gitu loh Rasanya di teman-teman Jadi biasanya Yaudah lah Masak-masak nanti aja Sama-sama masaknya gitu Jadi ya gitu deh Rempung gitu Kalo udah ngumpul ya Nih keadaan Dapurnya kayak gini Cuman 2 orang aja ini Yang bisa dateng ke rumah Yang lain Gitu lah Udah Jadi emak-emak kayak gini tuh Udah sulit ya Buat Apa namanya Nyatuin jadwal gitu Jadi ini tuh Kita teman-teman Ada yang dari SD SMP SMA gitu ya Teman-teman Nah kalo yang dari SD tuh Berapa Udah hampir 20 tahunan ya Berarti gak kerasa Udah sampe setua ini tuh Circle aku udah gak terlalu banyak ya Yang bener-bener Sahabat lah gitu ya Paling 7-8 orang gitu Kalo yang dari kuliah Paling 2 orangan gitu lah Yang sampe bener-bener Masih silaturahmi gitu Sampai sekarang Kalo temen sih banyak lah ya Gak pilih-pilih Kalo temen Tapi kalo yang bener-bener Sahabatan yang Istilahnya Kalo ngumpul tuh Lebih banyak keributnya Daripada ademnya gitu ya Palingnya cuman ini-ini aja gitu Nah kalo yang ini Teman aku tuh Kebetulan Ada beberapa yang tinggal Di Pontianak juga kan Dapet jodohnya orang Pontianak Jadi kita masih bisa Ngumpul lah Mitang disini gitu Tapi ada beberapa juga Yang Udah pada ngikut suaminya gitu Nah ini udah hampir jadi Udah jadi nih Ikan nil asam pedas kita Tinggal numis kangkung Dadar telur Ini temen aku marah-marah Gara-gara Disuruh masak kangkung Pake teflon begitu katanya Soalnya wajan aku cuman satu kan Yang itu buat dimasak Ikan asam pedas itu Ngomel-ngomel Di apaan ini katanya Masak kangkung Pake kayak gini Chef handle juga Bakalan bertabur-taburan katanya Gitu lah pokoknya Ini tuh aku bagian komentator Aje lah disini ya Cuman icip-icip Udah pas apa belum Gitu Soalnya ini capek banget Dari jam berapa Itu berarti aku belanja Ke pasar ya Habis asar Lanjut food prep kan Itu sampe jam Limaan gitu ya Hampir mau maghrib gitu Soalnya sambil juga Sambil-sambilan Kasih makan deangka Segala macem Nah ini udah selesai Akhirnya kita udah mau makan Cuman Gak sempet aku videoin ya temen-temen Lanjutin segitu aja video kali ini Semoga menghibur Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya